Menikmati jadi papa, jadi ibu, kamu gimana? Seneng banget pokoknya jadi papa, udah seneng banget. Iya. Setiap ibu pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Begitu juga artis sekaligus YouTuber Ria Ricis yang senantiasa memberikan segenap hatinya untuk merawat sang buah hati, Chut Rai Faram Moana. Sayangnya, Ricis malah sering mendapat tudingan miring dan hujatan dari netizen terkait pola asunya pada sang anak. Baby Moana kerap kali dibanding-bandingkan dengan bayi-bayi artis lainnya, bahkan tubuhnya yang mungil pun menjadi bahan perbincangan hingga menyebut Ricis tak becus mengurus anak. Meski sakit hati, artis berusia 27 tahun ini tak mau ambil pusing dan memilih untuk fokus pada keluarga kecilnya. Baginya, setiap orang punya jalan dan cara masing-masing dalam mengurus anak. Terlebih, kini dirinya dan sang suami Tegurian semakin bersyukur dan bahagia menikmati perannya sebagai orang tua baru. Dulu emang setiap orang kan setiap ibu punya cara didik masing-masing ke anaknya. Dan juga itu kan terlebih bukan membangunkan yang setiap hari juga, itu juga kita gak dengiatin membangunin juga. Jadi memang yaudah kalau salah jangan diikuti, kalau salah kami minta maaf gitu sih. Fasilitas untuk Moana, bapaknya sih, saya emang gak nyiapin apa-apa bapaknya. Pokoknya semua kebutuhan Moana insya Allah kita siapin, apapun itu. Gitu aja, mungkin gak mungkin kita bilang fasilitasnya ini, fasilitasnya ini, tapi insya Allah apapun untuk istri dan anak harus disiapin. Insya Allah, menikmati jadi papa, jadi ibu, kamu gimana? Seneng banget pokoknya jadi papa, udah seneng banget. Iya. Insya Allah orang tua pasti tau lah yang mana yang baik, yang mana enggak. Mungkin kita buat anak itu gak baik gitu. Betul, betul, betul. Insya Allah. Bebe Moana yang cantik dan lucu kerap mendapat pujian. Ia pun selalu muncul dalam konten-konten yang dibuat Ria Ricis. Namun di sisi lain, masih saja ada yang mencibi Ricis dan Bebe Moana. Meski begitu, Ricis menjawab berbagai sindiran netizen itu dengan santai. Ia mengungkapkan jika Bebe Moana dinyatakan kuat dan sehat setelah menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Apalagi, Ricis selalu berkonsultasi dengan dokter demi menjaga kesehatan dan keamanan Bebe Moana untuk melakukan berbagai aktivitas. Sementara itu, sebelumnya Ricis juga pernah panen hujatan karena aksinya saat membangunkan Moana dengan menggunakan earphone. Menurutnya, jika itu tindakan yang kurang tepat, ia meminta maaf dan jangan sampai diikuti. Alhamdulillah Allah titipin Moana gak rewel, anteng. Kadang nangis juga kalau minta susu doang. Susu sama pemper doang. Jadi itu yang membuat kita agak sedikit terbantu dengan Moana yang anteng. Alhamdulillah. Kayak misalnya yang nyusuin aku yang pupukin bapaknya. Yang tidurin aku yang bangunin bapaknya. Ngajak main. Kayak gitu-gitu. Kita aja gitu. Pada saat belum punya anak, kita pikir ya kita berdua. Dan sekarang yang saya pikir adalah dua orang kecintaan saya, istri. Iya dong. Beda jelas ya dari pola tidurnya, dari pola semuanya jelas beda. Kalau dulu tuh tidur bisa jam 12, jam 1 malam, tidur sekarang jam 8 malam udah tepar. Jam setelah udah tidur. Karena kan bangun malam lagi kan, bangun nyusuin, bangun pumping, belum lagi ntar 3 jam sekali bangun. Belum lagi anak nangis ganti popot tengah malam gitu-gitu. Jadi emang nikmat sekali. Waktunya gak akan terulang lagi. Jadi emang lagi menikmati banget. Cuman seinget aku, itu tuh emang bukan tidur pagi malam ke pagi gitu. Jadi emang cuman pengen naro dan dia agak kaget gitu. Cuman Alhamdulillah kan kalau gak salah, kalau gak salah vlognya gak nangis juga, gak rewel juga. Jadi bukan yang kita paksa bangunin atau gimana juga gak. Dan juga itu siang-siang sih gitu. Cuman candaan agak kesoren sih udah? Ya aku lupa itu, aku juga lupa vlognya kapan, antara modeket maghrib atau apa, aku udah lupa sih. Setelah melahirkan tapaknya, Ria Ricis kenyang dengan hujatan netizen. Terlebih, Satya dan Rian melatih baby Moana renang di usianya yang saat itu belum genap 2 bulan. Ricis disebut terobsesi untuk membuat putrinya menjadi perenang andal karena sudah didaftarkan sekolah renang sejak di kandungan. Namun, justru mengajari berenang pada anak sejak dini memiliki banyak manfaat yang salah satunya membantu sistem motorik sang anak. Ricis pun tak asal-asalan, ia tentu sudah memastikan keamanan dan kenyamanan baby Moana saat berada di kolam renang. Sebenernya kalau dari sekolah berenangnya dan dari ahli kesehatan, dari usia 2 minggu justru baby udah boleh berenang. Cuman karena kemarin Moana pasang anting, tunggu kering, jadi sebulan setengah baru berenang. Dan alhamdulillah ada pelatihnya juga, ada gurunya juga, ada ahli kesehatannya juga. Dan alhamdulillah 2 kali masuk sekolah berenang, alhamdulillah, dua-duanya anteng, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menonton!